Intro Halo semua, balik lagi di Shining Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Oke, sesuai judul video dan sesuai thumbnail video ya bro Nah, banyak dari kalian, banyak dari subscriber gue ya Banyak banget yang komentar di video sebelumnya atau di video-video yang dulu-dulu ya Apa yang terjadi jika kita mengikuti pesawat yang ditunggangi oleh geng Vegas Di misi Big Smoke atau misi Iconic Yang pasti kalian para player GTA lama atau para player GTA San Andreas yang baru gitu ya Pasti kalian tau deh misi yang bernama ini nih bro Wrong Side of the Track Nah, misi ini itu kita nantinya bersama dengan Big Smoke Akan mengejar kumpulan geng Vegas yang menunggangi sebuah kereta gitu bro Nah, pasti kalian tau lah misi ini Ini adalah misi yang banyak orang bilang kalau misi ini sangatlah ikonik dan sangatlah sulit Padahal kalau kalian tau caranya sebenernya misi ini sangatlah mudah ya bro Nah, jadi bro di video ini banyak yang request ke gue dan juga banyak yang memberikan video ke gue Ini loh yang terjadi jika kita mengikuti kereta yang ditunggangi oleh geng Vegas Di misi The Wrong Side of the Track itu Yang ini maksudnya gitu ya Nah, makanya ini adalah videonya Gue juga nih selama gue main GTA San Andreas dari gue masih bocil ya Sampai gue sekarang bopung Nah, itu gue kagak pernah tuh kepikiran apa yang terjadi jika kita mengikuti kereta tersebut Sama sekali gue gak kepikiran gitu Tapi setelah gue menjadi aktif di Youtube ini Gue jadi kepikiran Apalagi setelah melihat video ini Iya juga ya Apa yang terjadi jika kita mengikuti kereta tersebut Karena kan biasanya nih bro Kalau kita pengen coba untuk ngikutin kereta ini Itu tuh kita tidak akan bisa Karena Apa namanya Rel keretanya itu di blokade gitu lah bro Jadi kita gak bisa pergi ke kota selanjutnya Karena kan rel kereta ini kan mengarah ke kota selanjutnya ya bro Nah, jadi tuh rel keretanya ini itu di blokade Di blok gitu Jadi kita gak bisa pergi ke sana Nah, makanya di video ini gue akan coba nih Untuk ikutin nih si kereta Yang ditunggangi oleh geng Vegas tersebut Nah, seperti yang kalian lihat di video ini Si Jay ini gagal dalam menumpas Atau membabat habis si para geng Vegas Yang menunggangi kereta tersebut ya Akhirnya disini missionnya itu gagal Atau missionnya itu fail Yang dimana disini si Big Smoke Itu langsung pergi meninggalkan si Jay Dan tiba-tiba saja Wujud dari Big Smoke itu udah hilang ya bro Ya maklum lah Namanya juga misinya udah selesai Ya Big Smoke langsung hilang Nah, tapi disini bro Si Jay ini memutuskan untuk Mengejar si kereta tersebut gitu bro Gue selama main GTA Dari jaman gue bocil ya Gue agak kepikiran dong Akhirnya Makanya disini gue pengen coba nih Apa yang terjadi Jika kita mengikuti si kereta tersebut Dan disini Si Jay memutuskan untuk Memakai jetpack bro Oke, supaya dia bisa langsung Nembus ya Melewati blokade Yang ada di rel kereta tadi Dan dia langsung menuju Mengikuti si kereta tersebut Tapi bro, gue pengen kasih tau kalian dulu nih Bahwasannya Gue tidak akan memakai jetpack Yang dimana disini Gue akan memakai Bantuan dari Rizal Trainer Nah, buat kalian yang nanya Berarti GTA San Andreas Lu pake mod dong Berarti lu hoax dong Gak original Tenang aja bro Rizal Trainer ini adalah Mod yang membantu gue Dalam investigasi video ini Tanpa Rizal Trainer ini Gue tidak akan dapat Menginvestigasi video ini Atau misteri ini Secara menyeluruh bro Jadi kalian gak usah khawatir Karena mod Rizal Trainer ini Sama sekali tidak merubah script Atau sama sekali Tidak merubah ke originalan Dari game San Andreas ini Jadi GTA San Andreas gue ini Sama sekali tidak ada Hoax-hoaxan ya bro Jadi kalau kalian gak percaya Yaudah Itu hak kalian ya bro Nah, nantinya Supaya cepet Gue akan memakai mod Terbang seperti ini Daripada pake jetpack Kayak di video ini Itu kan kelamaan ya bro Nah, yaudah Kita lanjut tonton lagi nih video ini Kita lanjut tonton Untuk kita pengen tau nih Sebenernya apa yang terjadi Di video ini Jika dia mengikuti si kereta Yang ditunggangi oleh Geng Vegas tersebut bro Oke, disini Dia udah pergi ke kota Las Venturas Ya kan, bener kan Las Venturas Gue udah agak rupa nih Ya Dia mengikuti kereta tersebut Dan kereta tersebut Mengarah ke kota 3 Atau biasa disebut adalah Las Venturas Kalau di gue dulu main di rental Gue nyebut kota ini adalah Kota 3 bro Jadi kalau kota 2 itu San Fierro Kalau kota 3 itu adalah Las Venturas Nah, sekarang CJ saat mengikuti kereta tersebut CJ sampai di San Fierro Kita bisa lihat ya Jembatan ikonik yang ada di San Fierro Ya bro Nah, jadi Akhirnya Kereta ini Melewati Ketiga kota Yang ada di San Andreas ini bro Dan sampailah CJ dan kereta tersebut Di kota San Fierro Disini CJ terus mengikuti kereta tersebut Dan tiba-tiba nantinya Layarnya langsung menghitam bro Dan tiba-tiba saja Ternyata ada cutscene rahasia Atau misi rahasia disini ya bro Jika kita mengikuti Si geng Vegas tersebut Yang dimana disini Geng Vegas Turun di Stasiun yang berada di San Fierro Dekat bengkel milik CJ nantinya gitu bro Pasti kalian tahulah stasiun ini Karena stasiun ini Juga ikonik nih Jika kalian udah legend banget Main GTA San Andreas ya Dan disini CJ langsung mengikuti Mengintili Iya kan Mengekori si geng Vegas Yang berada di dalam mobil tersebut Disini gue agak-agak cepetin aja kali ya Biar gak kelamaan ya videonya ya Karena kalau kelamaan Lu pada bosen bro Lu pada protes sama gue bro Oh tapi ternyata udah dicepetin sendiri dong Sama pemilik videonya Mungkin dia tau gitu Yang nonton bakal cepet bosen gitu Kalau lama dikit langsung bosen Lama dikit langsung quit gitu kan Oke disini tiba-tiba saja CJ diarahkan Maksudnya itu Anggota si geng Vegas ini Mengarah ke sebuah lokasi apartemen Ke belakang apartemen ya Dan disini CJ akhirnya juga mengikuti Berhasil mengikuti Oke disini kita lihat nih Apa sih yang dilakukan oleh Kumpulan geng Vegas ini Dan juga nanti kita akan membuktikan Apakah ini ada gitu kan Dan sebenernya apa yang terjadi Gue juga jujur Gak pernah gue nyoba Gak pernah terfikir Di benak gue gitu Saat mengikuti Si kereta yang ditunggangi Geng Vegas tersebut Dan disini CJ langsung membabat habis tuh Seluruh geng upin-ipin ini Maksud gue Geng Vegas ini bro Karena kenapa gue bilang upin-ipin Karena dari jauh mirip banget sama upin-ipin bro Oke disini dengan segera CJ langsung nembak-nembakin tuh Seluruh geng Vegas tersebut Oke disini CJ langsung jalan Apa yang terjadi Kita coba lihat Dan tiba-tiba ada seseorang Di belakangnya CJ Kita akan tunggu Diapain CJ Oh taunya CJ digebuk CJ digebuk Dan CJ pingsan Dan tiba-tiba saja CJ terbangun di sebuah gudang Dan tiba-tiba saja CJ dipukulin Sama si geng Vegas tersebut Kalau kita lihat disini Kita bisa lihat ya Ruang rahasia ini Atau tempat gudang ini Ini seperti lokasi gudang Yang berada di Las Venturas Kota 3 bro Jadi kalau kalian Memainkan misi Kalau gak salah misinya itu Misinya Ken Rosenberg ya Itu nantinya Kita akan pergi ke gudang ini Saat kita sudah Misi-misi akhir gitu ya Saat kita sudah berada di Las Venturas Saat CJ Sudah menjadi orang kaya Nah Gudang inilah yang dipakai Di misi tersebut Nah kalian bisa lihat kan Kalau sekarang ini CJ itu diculik Di tempat gudangnya Yang seharusnya ini Gudang ini tuh Ada di misi Las Venturas nanti Jauh Masih jauh bro Misi ini mah Oke Makanya tiba-tiba saja CJ diculik Di tempat gudang tersebut nih Ini adalah gudang Yang memang bukan mod bro Gudang ini Emang beneran ada Di GTA San Andreas ya bro Dan langsung saja Disini CJ langsung nebak-nebakin Disini videonya gue cepetin ya Karena biar gak bosen juga kalian ya Oke disini gue cepetin ya Jadi disini mereka itu kayak Nebak-nebakin Tiba-tiba saja CJ keluar dari pintu Dan bener kan Ini ada di kota Oh salah bro Salah bro Gue Kok tiba-tiba keluar di kota 2 Coba deh kalian komentar di bawah deh Ini gue yang salah Apa emang tiba-tiba Langsung teleport ke kota 2 Maksudnya kota 2 San Fierro ya bro Kenapa tiba-tiba saja Gudang tersebut Yang seharusnya ada di Las Venturas Kok tiba-tiba Pas CJ keluar Ini CJ berada di San Fierro ya bro Gue jadi bingung Apa gue yang salah Apa ini yang salah sistemnya Kalian bisa coba komentar di bawah ya bro Karena sekarang ini Ini fix Ini adalah di kota San Fierro Pasti kalian tahulah Letak lokasi ini Apalagi ada tuh Ada tempat loncatan mobil tuh ya Yang gue bulet-buletin Nah ini Kita sekarang ini Tiba-tiba saja Berada di San Fierro Di kota 2 ya bro Ini deket sama bengkel Miliknya CJ nih Nah tiba-tiba saja CJ langsung kabur Dari serangan Atau kepungan Geng balas tersebut Dengan memakai Grand Turismo Dan kita lihat Apakah CJ berhasil hidup Berhasil kabur Dan ya CJ berhasil kabur Dan tiba-tiba saja CJ ditembakin oleh polisi ya Dan tiba-tiba saja Misinya berhasil Oke jadinya tuh seperti itu ya bro Jadi disini CJ berhasil Melakukan misi tersebut ya bro Dan tiba-tiba saja Nanti CJ akan ditelepon Oleh Big Smoke Nah kita akan buktikan disini Apakah memang benar Ada Ada cutscene rahasia tersebut Gitu ya bro Nah disini gue langsung saja Akan menjajal Dan akan mencoba Misi tersebut Nah dikarenakan GTA San Andreas Gue ini sudah 100% tamat ya bro Otomatis disini Gue mager Untuk ngulangin Misi dari awal Makanya disini Dengan bantuan dari Rizal Trainer Disini gue akan langsung Ngespawn misi The wrong side of the track Tersebut ya bro Disini gue akan langsung Pergi ke mission option Disini gue akan langsung Pergi ke select mission Nah gue langsung cari Misi tersebut Biar gak kelamaan ya bro Nah ini adalah Wrong side of the track Adalah misinya Disini kita langsung saja Akan memulai misinya Nah bener kan Ini misinya Yang dimana nanti Di awal misi ini Kita akan bertemu Dengan si polisi korup Yang bernama si Keling Oke Nah disini nantinya Kita akan berbincang Dengan Big Smoke Gue skip aja kali Cutscenenya ya Biar gak kelamaan ya bro Oke langsung saja Kita akan pergi Dengan si Big Smoke ini bro Dan disini kita akan pergi Mengarah ke stasiun Oke sebelum gue menginjak Blip berwarna merah tersebut Disini gue akan mencoba ya bro Dengan mod terbang juga Nantinya gue akan coba terbang Langsung ke atas kereta tersebut Dan gue akan langsung Membunuh seluruh anggota Gang Vagos tersebut bro Kita pokoknya Kita akan coba deh Eksperimen di misi ini Kita akan coba ya bro Oh iya Satu lagi nih bro Dikarenakan GTA San Andreas Gue ini sudah tamat Dan disini gue Hanya mengulang misi ya bro Jadi Kalau kalian melihat nih Nantinya Kalau rel keretanya ini Tidak ada blokade Seperti ini nih Yang gue lingkarin ini nih Jadi mohon dimaafkan ya bro Intinya tidak ada perbedaan ya bro Kan intinya kita menjalankan misinya bro Oke Jadi nanti kalau kalian melihat Tidak ada blokade jalan gini Ya wajar Karena GTA San Andreas Gue ini sudah tamat bro Oke Jadi jangan terlalu dipermasalahkan Tentang hal kecil Seperti itu bro Oke langsung saja Kita akan melihat Upin Ipin Langsung loncat ke kereta tersebut Oke Disini Upin Ipin Sudah langsung kabur Naik kereta Oke loncat Siap Loncatnya tinggi banget Oke disini gue akan langsung terbang Gue bodo amat Gue gak peduliin Big Smoke Gue langsung terbang kesini Oke si Big Smoke ngikut Dan tiba-tiba Big Smoke turun dong Ngapain tuh bocah turun ya Oke gue langsung gergaji mesin Apakah dia mati bro Eh 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 Oke Kagak mati-mati Oh ternyata mati bro Oh bisa Bisa dibunuh Iya loh Iya loh Ke ini ke ini ke ini Apa namanya Ke selimpet ya Apa namanya sih Ke 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 Aduh gue bingung Gue lagi lagi ini nih Gue lagi fokus nih Tiba-tiba tadi Salah satu temennya kan Emang ada scene Dimana temennya nanti akan Temennya akan nyangkut Di tiang listrik Aduh susah banget sih Nyari kata nyangkut Oke kita akan nunduk Iya loh gue udah nunduk Masih aja Waduh-waduh gue ketinggalan kereta nih Oke sip Untung gue kagak ketinggalan kereta Oke langsung saja disini Gue akan langsung membunuh nih Salah satu lagi nih Oke disini langsung saja Gue akan membunuh nih Salah satu geng Vegas Satu lagi gue akan gergaji mesin Nah udah mati Oke disini Kita ada tulisan Kalau kita meninggalkan Big Smoke di belakang Yang dimana Disini kita sudah berhasil nih Membunuh ketiga geng Vegas ini bro Oke Nah yang berarti disini Gue hanya tinggal Menjemput Big Smoke Yang tadi tuh Ada tuh di ujung Yang Big Smoke tiba-tiba aja Turun sendiri dari kereta Entah mungkin dia takut ya Ada di Di atas kereta gitu ya Entah gimana Intinya disini gue gak Gak pengen langsung Balik ke Big Smoke Yang dimana disini Gue akan coba ikutin kereta ini Sampai nanti Keluar dari Ya pokoknya keluar dari kota ini bro Oke kita akan langsung Stand by aja disini bro Nanti videonya akan gue cepetin ya bro Nah jadi tugas kita disini Hanyalah menunggu Sampai kereta ini keluar Dari kota Kota satu ini bro Kota Los Santos ini bro Oke kita akan keluar dari Area Los Santos bro Disini gue akan coba Untuk ledakin kereta ini ya bro Apakah kereta ini bisa meledak Atau hancur Atau gerbongnya terpisah gitu ya bro ya Kita akan coba ledakan bro Dan boom Keretanya sama sekali Tidak kenapa-napa Keretanya tidak meledak Dan sekarang gue sudah berada di Las Venturas Oke Berarti video ini bener bro Ternyata kita bisa pergi Ke Las Venturas nih bro Kan di video ini kan dia pergi Kelas Venturas kan ya Tuh ternyata bener bro Kita bisa pergi ke Las Venturas Cuman kalau bedanya di video ini Dia memakai jetpack Kalau memakai jetpack kan lama ya Kalau pakai terbang gini kan Gue bisa langsung berada Di atas kereta ini bro Oke gue kejedot Akhirnya gue harus memutuskan Untuk mengikuti Kereta ini dari belakang Oke kita nantinya Akan mencoba Untuk menunggu kereta ini Sampai ke kota 2 bro Karena kan tadi di kota San Fiero Di kota 2 itu kan Nantinya geng Vegas tersebut Akan langsung dijemput tuh Di stasiun kan Dan akan langsung pergi Dari stasiun Kota San Fiero bro ya Nah makanya nanti kita akan coba Apakah benar Nanti geng Vegas tersebut Akan berhenti Di stasiun yang berada Di kota San Fiero Eh tapi Eh tapi by the way Kan si geng Vegasnya Udah mati Ya berarti Ini kagak bakal ada Misi itu Nanti lu pada protes lagi Ya maklum aja bang Lu aja Udah ngebunuh geng Vegas ini Ya pantas lu kagak ada Cutsin rahasia Yang ada di stasiun San Fiero Ntar gue malah disalahin Gitu lagi Yaudah yaudah Gue akan ulang misinya bro Jadi nanti gue gak bakal nih Ngebunuh si geng Vegas ini ya bro Oke langsung aja Gue akan ulang misinya bro Oke ya Gue sudah mengulang misinya Karena gue gak mau nih Nanti gue disalahin Kalau nanti gue gak nemu Cutsin ini Pasti nanti ada aja yang bilang Terang aja Orang lu udah ngebunuh Tiga orang ini Ya pantas lu gak dapet Cutsin ini bang Gitu kan Pasti ada aja Yang protes kayak gitu Oke makanya ya Gue disini gak bakal nih Ngebunuh si ketiga orang Si geng Vegas tersebut bro Oke langsung aja Gak usah banyak cincong Langsung aja gue langsung ke blip Bawang merah ini Dan gue langsung terbang Kesini bro Oke Kita akan langsung terbang Di depannya Dan bersama Big Smoke Disini Si Big Smoke Berdiri doang disini Lol yaudah Kita bareng Big Smoke Dan ketiga Keempat geng Vegas ini Karena kan Nanti satunya geng Vegas itu Akan jatuh ya bro Akan nyangkut Tapi by the way disini Si Big Smoke Juga nyangkut bro Oke disini kita akan Nah sip Si Big Smoke kabur Kenapa ya Itu bocah kabur ya Ikut gue woy Ikut gue Nah 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 Si Big Smoke kabur Ngapa ya dia kabur Nah lu diem aja disini Nah diem aja bro Disini bro Yailah si Big Smoke kabur Udah dah bodo amat ya Oke disini bodo amat Si Big Smoke Mau kabur kek Mau kagak Ray kita tinggal Ikutin keretanya Ya Allah Gue jatuh Oke kita tinggal Ikutin aja keretanya Jadi kita gak usah nih Ngebunuh ketiga Geng Vegas ini ya bro Dan apaan Coba Dicaper banget nih Geng Vegas nih Ngapa pas gue dateng Tiba-tiba tuh bocah Jatuh sini Caper amat bro Oke kita gak usah Ngebunuh ketiga Geng Vegas ini Supaya nanti ye Katanya ye Pasti nanti ada aja Yang protes Supaya nanti cutscene ini Bakal muncul gitu Yaudah kita akan Coba aja ikutin nih Ketiga dari Geng Vegas ini Biarin nih Upin-upin Nih nembak-nembakin gue Padahal gue mah Kebal Kagak bakal mati Yaudah disini videonya Ini akan gue cepetin Biar gak kelamaan Nanti gue juga gak bakal Ngebacot Biar kagak berisik ya Oke All we had to do Waspaw the damn train CJ Oke disini misinya gagal Dan tiba-tiba saja Saat gue balik lagi Ke kereta ini ya bro Ya ini tiba-tiba Ini orang-orang Geng Vegas ini Itu tiba-tiba saja Ilang Dan hanya menyisakan Senjata ini saja Oke Dan kalau kalian nanya nih Kenapa misinya gagal Ya gagal lah bro Orang gue kagak Kagak bisa ngebunuh nih Ketiga orang Geng Vegas ini Nah tapi anehnya Walaupun Geng Vegas ini Ilang Tapi Wujudnya ini Arwahnya ini Masih haji Bisa nembak-nembakin Si CJ Tuh lo liat ya Senjatanya gerak-gerak tuh Dodododododor Ya kan Nah disini gue juga bisa nih Ngebunuh si Geng Vegas ini Sampai mati Tuh darahnya lama-lama Berkurang kan Tuh Udah deh Geng Vegasnya mati Nah sisa dua sekarang Intinya kayak gitu Kalau kalian bertanya Apakah kita bisa Mengikuti Geng Vegas Dan mendapatkan Cutscene rahasia Seperti ini Ini sama sekali Boong Ini adalah hoax bro Kalian jangan percaya Dengan ini bro Tuh Ini mah cuma Modscript bro Ini udah 100% Adalah hoax Kalau kalian gak percaya Yaudah Kalian tinggal cobain aja sendiri Kalau kalian males Cobain sendiri Dan tetep Gegeh Bilang gue ini boong Yaudah Terserah kalian Gue gak bakal maksa ya bro Intinya disini Tiba-tiba saja Gue ditinggalin dong Di pesawatnya ya bro Oke setelah kita mengetahui Kalau tadi adalah Video hoax Kalian jangan quit Video ini dulu bro Kalian jangan keluarin Video ini dulu bro Karena gue pengen Kasih unjuk kalian Ada sesuatu yang menarik nih bro Di video ini bro Oke Nah jadi bro Saat gue mencoba Untuk mengikuti Kereta ini Yang ditunggangi oleh Para Geng Vegas ini bro Nantinya Kalian bakal melihat Ada sesuatu yang menarik bro Apa sesuatu yang menarik itu Oke Pertama-tama disini Nantinya gue akan mencoba Untuk mengikuti Atau gue akan mencoba Untuk tetap Stay di pesawat ini Sampai nanti Gue pengen tau nih Kira-kira kemana sih Tujuan dari pesawat ini Kira-kira Dimana sih Tempat pemberhentian Pesawat ini Gitu bro Karena kan Di misi ini Kita kan mempunyai Akses nih ya Untuk mengikuti Pesawat ini kan bro Nah makanya Di video ini Gue akan mencoba Untuk cari tau Kira-kira kemana sih Tujuan dari kereta Yang ditunggangi oleh Geng Vegas ini bro Dan by the way Disini kalau kalian lihat ya Geng Vegas ini Sudah matoy Jadi tugas gue disini Hanyalah menunggu Dan mengikuti Kereta ini Sampai Tujuan akhir Oke Video ini nanti Akan gue cepetin Dan nanti juga akan gue skip-skip ya Biar gak kelamaan juga ya bro Intinya kan nanti Kalian bakal tau nih Tujuan dari kereta ini Itu sebenernya kemana sih Ya kan Oke langsung saja Disini kita akan coba simak Kemana perginya kereta ini bro Terima kasih telah menonton Oke Seperti yang sudah kalian lihat ya bro Sepertinya kereta ini Tujuannya Hanya pergi aja gitu Keliling-keliling kota Yang ada di GTA San Andreas ini Dan kalian bisa lihat kan Sekarang ini Keretanya udah balik lagi Ke Los Santos Dan kalian bisa lihat tuh Disitu sebentar Gue akan rewind dulu Nah Kalian bisa lihat disini Nih 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 Kalian lihat tuh Disitu kalian bisa lihat ya Di pojok kiri Ini kursornya gue kasih lihat ya bro Nah Tuh kalian bisa lihat ya Nih yang gue lingkar-lingkarin Itu adalah Big Smoke Jadi intinya Jika kita mencoba Untuk menelusuri Kemana perginya kereta Yang ditunggangi oleh Gang Vegas ini Jika kita mencoba Untuk mengikutinya Kita nantinya bakal tau Kalau tujuan dari kereta ini Hanyalah jalan terus Sampai pada akhirnya Kereta ini Mengelilingi seluruh kota Yang ada di San Andreas Nah kalian bisa lihat disitu Itu ada Big Smoke Yang dari tadi Yang dari awal Memang berada disitu bro Jadi si Big Smoke tuh Tuh ya kan Nah 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 Big Smoke nih Nah tuh Ya disebelah kiri nih Karena kan tadi di awal Kalau kalian inget ya Si Big Smoke itu kan Udah berada di atas kereta Tapi si Big Smoke memilih Untuk keluar dari kereta Si Big Smoke memilih Untuk turun dari kereta Nah akhirnya Si Big Smoke bakal Diem aja disini Walaupun si J Dan kereta ini Udah keliling-keliling Seluruh kota Yang ada di GTA San Andreas Si Big Smoke bakal Diem aja di tempat itu bro Dan tiba-tiba saja Disini Big Smoke ngikutin Si J lagi bro Dan nanti Kalau si J Memutuskan untuk Mengikuti kereta ini lagi bro Ya kereta ini Tujuannya ya Bakal muter-muter Seluruh kota GTA San Andreas doang Udah jadi begitu aja bro Dan disini Gue hanya tinggal Disuruh untuk Nganterin Big Smoke Pergi ke rumahnya Karena kan disini Gue sudah berhasil Membunuh seluruh Geng Balas Eh maksud gue Geng Vegas Yang ada di kereta tersebut bro ya Dan disini yaudah Gue tinggal Disuruh untuk Nganterin si Big Smoke Pergi ke rumahnya bro Oke langsung saja Disini gue cepet-cepetin ya bro Biar gak kelamaan Oke ada satu lagi nih Hal menarik nih Kalian jangan keluarin Video ini dulu bro Ada satu hal yang menarik Lagi nih bro ya Nah hal menarik itu apa sih Nah jadi bro Kalau kalian nih bro Seandainya nih bro Kalian itu adalah Pro player GTA San Andreas Ya kan Dan kalian Bisa Pergi menggunakan Si motor cross tersebut ya Langsung ke atas kereta ini ya bro Kalau kalian pro Atau kalau kalian itu Cupu Kayak gue ya Gue kan disini Memakai mode terbang ya bro Nah jadi intinya Kalau kalian Entah Pake cara apapun Pake jalan apapun Intinya Kalau kalian Berhasil Berada di atas kereta ini ya bro Ini ada satu trik Rahasia nih bro Kita ternyata Bisa memberhentikan Kereta ini bro Oke Nih kalian coba lihat ya bro Di video ini Ini adalah hasil rekaman Eksperimen gue Semalem Karena kan tadi semalem Gue nge-record video ini Dan ini adalah hasil Rekamannya ya bro Dan disini Ini adalah trik rahasianya Entah bagaimana caranya Kalian Hanya perlu Pergi ke atas kereta ini Ya Tandulu Tandulu gue nyangkut disini Nah intinya Pake cara apa Intinya Pokoknya kalian harus Pergi ke atas kereta ini ya bro Dan terserah kalian Kalian mau membunuh Ketiga anggota Geng Vegas ini Terlebih dahulu Terserah kalian Intinya Kalian harus Berada di atas kereta ini bro Nantinya Ini ada trik rahasia disini Nah Kalian Harus fokus Tembak ke bagian bawah sini bro Untuk apa Nih Kalian lihat nanti ya bro Disini Gue memutuskan Untuk menembak Ke bagian Area-area pesawat ini bro Gue memutuskan Nih Kalian lihat ya Gue memutuskan Untuk menembak Ke area bawah sini bro Oke Nah apa yang terjadi Jika kita menembak Ke area bawah Yang ada di kereta ini Nah ternyata Tiba-tiba saja Keretanya berhenti Kenapa itu Well Itu dikarenakan Kita tadi itu Menembak Masinisnya Otomatis Masinis kereta tersebut Itu matoy Makanya tuh Kalian bisa lihat ya Disini Gue coba naik dulu Ke atas keretanya Kita akan coba lihat nih Masinis dari kereta tersebut Itu mati bro Tuh Lu lihat kan Tuh ya kan Masinisnya itu Tergeletak mati Begitu kan Nah makanya Keretanya berhenti Tidak tahu Tidak tahu akan hal ini bro Oke Dan mungkin Sebelum video ini berakhir ya Mungkin beberapa dari kalian Ada yang bertanya Apa jadinya Jika kita mencoba Untuk merebut Atau merampas Kereta ini Kita bisa lihat disini Gue mencoba Untuk menaiki kereta ini Tapi Alhasil Apa yang terjadi Gue tidak bisa Membuka Atau gue tidak bisa Menaiki kereta ini Pintunya Akan terkunci Mungkin Itu dikarenakan Kereta ini Adalah kereta misi Kereta bagian Dari misi Makanya disini Gue tidak bisa Menaiki kereta ini Oke Itu adalah salah satu Trick rahasia Yang ada di misi Iconic GTA San Andreas Ya bro Dan juga Gue sudah tampilkan ya bro Berbagai macam misteri Yang ada di misi Iconic GTA San Andreas Ini bro Dan mungkin Kalau kalian mempunyai info Atau Sebuah easter egg Dari misi Yang bernama Wrong side of the track ini Atau misi Iconic yang ada di GTA San Andreas ini Kalian bisa coba Komentar di bawah ya bro Jika kalian mempunyai Easter egg Atau info-info menarik Di misi ini Oke Mungkin sampai sini saja Terima kasih sudah menonton Sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Dadah Bss Jangan lupa like and Mole Terima kasih telah menonton!